Sekembalinya dari Pondok Tafis, Muslim mengikuti ujian SMP, dan dia lulus dengan hasil yang memuaskan. Seringkali dalam salat-salat malam, Muslim menangis mensyukuri hidayah Allah. Ia juga kadang sering berdoa meminta kepada Allah agar tetap istiqomah untuk belajar agama Islam lebih mendalam lagi. Doanya terkabul, Muslim menjadi salah satu santri yang ditunjuk untuk mengikuti tes seleksi melanjutkan studi ke Madinah Al-Munawarah. Tanpa sengaja, Muslim sempat bertemu dan berbincang-bincang langsung dengan salah satu Sheikh penguji dari Madinah. Bermodalkan bahasa Arab sebisanya, Muslim memberanikan diri menceritakan sebagian dari kisah hidupnya. Sang Sheikh sangat tertarik dengan cerita kehidupan dan kemualafannya. Ulama dari Madinah itu meminta Muslim untuk membawa ijazah dan ingin mengujinya langsung. Sembari menunggu pengumuman hasil tes, Kiai Haji Umar Budihargo memberi amanah kepada Muslim untuk memegang pondok di Gunung Kidul, Karangmojo, Yogyakarta pada tahun 1997. Setahun kemudian, pengumuman hasil tes itu keluar. Ia menjadi salah seorang peserta yang terpilih untuk menimba ilmu di kota Madinah. Pada Ramadan tahun 1999, ia sempat pulang ke tanah air. Ia bermaksud untuk mengajak kedua orang tua dan adik-adiknya untuk memeluk Islam. Saat itu pasca referendum keluarganya sedang mengungsi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Muslim pun bertemu dengan keluarganya, dan ia menyampaikan ajakannya itu. Namun, hidayah hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat itu keluarganya belum merespons dakwahnya untuk memeluk Islam. Akhirnya ia kembali ke Madinah dengan hati yang sedikit kecewa. Meskipun begitu, Muslim tak pernah berhenti berdoa agar keluarganya segera dibukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Doanya akhirnya dikabulkan. Pada tahun 2003, keluarganya berkunjung ke Yogyakarta, dan pada pertengahan tahu itu pula kedua orang tua dan empat adiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!